Halo bosku selamat datang di channel alur cerita Dong Hua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi. Yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Dong Hua Ancient Supremacy. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1526 Dari Mana Anda Mendapatkan Keyakinan Anda? Sementara Lin Yun dan Lil Purple sedang mencari teknik pemurnian tubuh dari garis keturunan naga biru, ada arus bawah yang mengalir di dunia luar. Saat sinar pedang membumbung tinggi ke langit ke arah pavilion Tian Xing, sebuah aura yang kuat menyapu yang bergemuruh seperti guntur. Saat Tian Jue membuka matanya, matanya bersinar terang. Dia telah mencapai alam nadi naga. Tian Jue membuat terobosan. Tidak heran mengapa dia menjadi utusan pertama. Fenomena yang diciptakan olehnya sedikit menakutkan. Fondasinya terlalu menakutkan. Bahkan jika dia tidak berhasil memadatkan asal naga, auranya sedikit terlalu menakutkan. Semua orang terkejut sambil mengarahkan pandangan mereka ke arah Tian Jue. Bagaimana? Tetua alam dektrit samsara dari pavilion Tian Xing bertanya dengan alis berkerut, menatap Tian Jue. Dia merasa kasihan karena Tian Jue telah menunggu begitu lama. Karena dia terburu-buru untuk membuat terobosan, ini berarti dia tidak akan bisa memadatkan asal naga di alam denyut naga pulsa pertama. Meskipun Tian Jue telah menjadi jauh lebih kuat, itu adalah kerugian jika dilihat dalam jangka panjang. Jika Tian Jue pergi ke pengasingan selama 10 hari hingga setengah bulan, sudah pasti dia bisa memadatkan asal naga di alam denyut naga pulsa pertama. Aku hampir berhasil. Tapi tidak masalah, bagaimanapun juga. Tian Jue menjawab tanpa penyesalan di pupil matanya. Tetua Chang, apakah ada orang yang keluar dari alam astral? Tian Jue melihat ke pintu masuk alam astral sisa naga, dan wajahnya sangat gelap. Tidak ada seorang pun sampai sekarang. Apa yang terjadi di dalam? Tetua alam dekrit samsara bernama Chang Cheng. Dia penasaran dengan apa yang terjadi di alam astral. Wajah Tian Jue berubah sebelum dia berbalik untuk melihat An Liu Yan sambil mentransmisikan suaranya ke Chang Cheng. Ketika Chang Cheng mendengar apa yang dikatakan Tian Jue, wajahnya jelek karena dia tidak bisa menerima apa yang dikatakan Tian Jue dan dalam hati menggelengkan kepalanya. Tian Jue adalah utusan pertama dan memiliki posisi tinggi di pavilion Tian Xing. Ada kemungkinan besar bahwa dia akan menjadi tuan muda. Jadi Chang Cheng secara alami akan menghormati pendapatnya. Tapi apa yang dikatakan Tian Jue terlalu luar biasa? Huff! Tian Jue mendengus. Jangan ikut campur nanti. Aku akan membalas dendam dengan tanganku sendiri. Hatinya dipenuhi dengan kebencian dan dia perlahan-lahan kehabisan kesabaran sambil menunggu Lin Yun. Dia ingin menginjaknya untuk membalas dendam atas apa yang terjadi di menara percobaan. Saat itu, beberapa aura menyapu, diikuti oleh berbagai fenomena. Fenomena Kin Yue dari tujuh istana absolut, Peian dari pavilion hujan darah, Yansuan dari sekte iblis, dan Chen Kui dari gerbang seratus hantu mencapai alam nadi naga. Fenomena yang diciptakan oleh mereka menyilaukan mata semua orang. Ada sinar pedang merah, hujan darah, sinar pedang iblis, dan hantu-hantu yang mendatangkan malapetaka. Saat empat sosok membumbung tinggi ke langit, aura yang mereka lepaskan mencapai ketinggian yang menakutkan. Mereka tidak berhasil memadatkan asal naga di alam nadi naga pulsa pertama, tapi aura yang mereka lepaskan masih membuat banyak orang terpana. Melalui akumulasi bertahun-tahun, kerja keras mereka di alam inti Elysium telah digali ketika mereka mencapai alam naga pulsa. Sulit dipercaya seberapa kuat mereka akan menjadi jika mereka bersedia menunggu setengah bulan lagi. Di saat yang sama, semua orang tidak bisa menahan perasaan bingung. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada yang tidak beres dengan beberapa murid utama yang membuat terobosan pada saat yang bersamaan. Mereka memang lebih kuat, tapi mereka menderita kerugian yang lebih besar karena tidak bisa memadatkan asal naga di alam nadi naga pulsa pertama. Normal bagi seorang jenius biasa untuk tidak bisa memadatkan asal naga di alam pulsa naga pulsa pertama. Tapi untuk jenius mengerikan seperti mereka, ini sedikit terlalu sulit dipercaya. Aku takut mereka sedang menunggu seseorang. Semua orang bisa merasakan arus bawah. Tapi ketika semua orang tercengang, cahaya iblis yang menyilaukan bersinar seterang matahari yang luas, disertai dengan raungan dahsyat yang terdengar seperti naga iblis. Tak lama kemudian, seekor naga iblis hitam muncul, berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Fenomena ini mengejutkan banyak orang, dan para jenius di bawah alam nadi naga dapat merasakan ketakutan yang muncul di dalam hati mereka. Murong Chen. Ang Liu Yan menghela nafas di samping Xiao Yun. Fenomena itu menarik perhatian semua orang disabuk asteroid, termasuk para ahli alam dekrit samsara dari berbagai sekte iblis. Tak satu pun dari mereka dapat menyembunyikan keterkejutan di mata mereka karena mereka tidak memiliki fenomena yang begitu menakutkan ketika mereka mencapai alam nadi naga. Ling Kiyanye tidak akan kalah dengannya jika dia ada di sini. Tiga ahli alam dekrit samsara dari pavilion hujan darah menghela nafas. Murid-murid utama dari sekte iblis lainnya semuanya keluar kecuali Ling Kiyanye. Tetapi ketiga tetua itu yakin bahwa tulang naga biru pasti jatuh ke tangan Ling Kiyanye. Disitulah Anda salah, tetua ketiga. Sejak Ling Kiyanye memperoleh tulang naga biru, fenomena yang diciptakan oleh terobosannya hanya akan lebih mengejutkan. Itu benar. Pemimpin dari tiga tetua itu tersenyum. Jangan meremehkan tulang naga biru. Karena Kiyanye menerima kesempatan ini, dia secara alami akan dapat bersaing untuk posisi putra dewa. Posisi kita di sekte bulan darah akan meningkat pada saat itu. Ketika naga iblis itu terbang seperti komet, ia memasuki tubuh Murongchen. Saat cahaya iblis bersinar keluar dari Murongchen, bunga neter dengan 16 kelopak perlahan-lahan mekar di belakangnya. Tapi ketika dia membuka matanya, semuanya menghilang kecuali cahaya yang berkedip-kedip di pupil matanya. Dia telah menyembunyikan segalanya dan terlihat tidak berbeda dari seorang ahli alam nadi naga biasa. Aneh, apa yang terjadi? Mengapa fenomena itu tiba-tiba menghilang? Ya, apa dia berhasil memadatkan asal mula naga? Tapi neter flower di belakangnya sedikit menakutkan. Semua orang di sekitarnya berseru, tetapi hanya pria parubaya bernama Kiyu Kiong yang menganggupkan kepalanya sambil tersenyum. Saat Murongchen perlahan berdiri, dia menganggup, Tetua Kiyu, apakah ada yang terjadi? Tidak, kata Kiyu Kiong. Kalau begitu kita tunggu saja. Murongchen dengan tenang berkata, Tapi nadanya dipenuhi dengan aura membunuh yang menakutkan yang membuat beberapa murid alam inti Elysium tertegun. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sehingga Murongchen memiliki niat membunuh yang begitu kuat. Tiba-tiba, suara bergetar bergema dari pintu masuk alam astral sisa naga. Keributan ini langsung menarik perhatian semua orang dan seseorang terbang keluar, mendarat di sabuk asteroid. Dia keluar. Ling Kiyanyai. Kakak senior Ling. Murid-murid sekte bulan darah ingin bersorak, tetapi mereka segera tercengang karena orang yang keluar mengenakan pakaian biru, membawa kotak pedang di belakangnya dan tanda ungu di dahinya. Lin. An Liu Yan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia segera menutup mulutnya. Tapi matanya memancarkan kegembiraan karena Lin Yun masih hidup, dan dia akhirnya merasa lega. Tapi dia tahu ini bukan waktunya untuk bertemu Lin Yun. Dia mulai merasa khawatir, dan kegembiraan di pupil matanya segera berubah menjadi kekhawatiran. Saat ini, dia hanya berharap Lin Yun bisa pergi. Ini semua ditangkap oleh Tianjue, membuatnya tertawa kecil. Dia membenci Lin Yun, dan apa yang terjadi di menara percobaan adalah penghinaan besar. Tetapi ketika dia melihatnya, dia tiba-tiba menjadi tenang dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Perhatian semua orang tertuju pada Lin Yun pada saat ini, tetapi Lin Yun tidak panik ketika dia merasakan tatapan para ahli alam maklumat Samara yang diarahkan padanya. Ini membuatnya terkeke dalam hati, tapi dia tidak menuju ke wilayah Pafiliun Tianxing, dia juga tidak melihat ke arahan Liu Yan dan Xiao Yun. Ini karena dia tidak ingin membuat mereka berdua mendapat masalah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lil, Purple bertanya. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Lin Yun menjawab, ingin pergi tanpa berniat untuk tinggal. Mereka tidak dapat menemukan teknik pemurnian tubuh dari garis keturunan naga biru, tapi dia telah memperoleh hampir semua yang dia bisa. Karena tidak ada lagi tujuan baginya untuk tinggal, dia secara alami harus pergi. Tapi tidak mudah baginya untuk pergi. Lima sosok tiba-tiba membumbung tinggi ke langit. Mereka adalah Qin Yue dari tujuh istana absolut, Peian dari pavilion hujan darah, Yansuan dari sekte iblis, Chen Kui dari gerbang seratus hantu, dan Murong Chen dari aula dunia bawah. Kelimanya memancarkan aura di alam nadinaga, dengan lukisan yang digulung di belakang mereka. Selama mereka mau, mereka bisa membuka rasi bintang mereka. Lin Tian, kamu benar-benar berani. Setelah mendapatkan tulang naga biru, kamu ingin pergi begitu saja. Murong Chen mengejek. Suaranya tidak keras, tapi semua orang mendengarnya. Semua orang menjadi gempar ketika mendengar apa yang dikatakan Murong Chen. Orang ini sudah mendapatkan tulang naga biru. Bagaimana mungkin? Lalu di mana Ling Kianye? Apakah ini berarti murid kepala dari tujuh sekte iblis semuanya kalah dari orang ini? Semua orang terkejut ketika mendengar itu, dan mereka bisa merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Seseorang yang belum pernah didengar oleh siapapun telah mengalahkan ketujuh murid utama. Serahkan tulang naga biru, atau kamu hanya bisa bermimpi untuk pergi dari sini hari ini. Chen Kui dari gerbang seratus binatang menatap Lin Yun. Bagaimana jika saya menolak? Lin Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Saat ejekan melintas di pupil Kin Yue, dia mencibir, kamu benar-benar naif. Apa menurutmu ini masih menara percobaan? Angkat kepalamu dan lihat sekeliling. Kami memiliki sekte iblis kami yang berdiri di belakang kami, dan hanya satu kata dari kami untuk membunuhmu. Dari mana kau mendapat kepercayaan diri untuk menolak kami? Dari fakta bahwa aku adalah murid dari Master Pedang Yao Guang. Dari fakta bahwa aku adalah murid langsung dari surga dari puncak Sen Xiao Sekte Pedang. Jika Anda berani mencoba dan menekan saya dengan kekuatan Anda, Anda juga menantang Sekte Pedang. Dari mana aku mendapatkan kepercayaan diriku? Apakah nama, Sein Pedang Bercahaya, sudah cukup? Lin Yun dengan dingin berkata. Ketika dia selesai berbicara, kepala murid bingung, terutama Chen Kui, yang wajahnya memerah. Dia tidak pernah menyangka itu. Semua orang di sekitarnya juga terdiam. Seolah-olah Lin Yun telah menekan tujuh Sekte Iblis. N. Bab 1527 memamerkan kekuatannya. Semua orang dari tujuh Sekte Iblis tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Bahkan para tetua alam dektrit samsara dari berbagai sekte memiliki rasa takut yang melintas di mata mereka. Sekte Pedang mungkin telah menurun sekarang, tapi tidak ada satu orang pun di kehancuran timur yang belum pernah mendengar nama Master Pedang Yao Guang. Fakta bahwa dia adalah salah satu dari tiga pendekar pedang di kehancuran timur sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Hanya tiga orang di kehancuran timur yang berani menggunakan kata, pedang, dalam gelar mereka. Ini mungkin tampak seperti gelar yang sederhana, tetapi itu membuktikan kekuatan mereka melalui kehidupan banyak orang. Ada banyak pendekar pedang dari para suci, tapi tidak semua pendekar pedang bisa disebut sebagai pedang suci. Gelar itu adalah kemuliaan dan bukti kekuatan mereka. Menjadi seorang pendekar pedang adalah kemuliaan yang luar biasa di dunia ini, dan siapapun yang tidak cukup kuat dengan gelar itu akan terseret ke bawah. Jadi kata-kata Lin Yun setara dengan menjatuhkan bom di sabuk asteroid, membuat semua orang terkejut. Beberapa waktu kemudian, keributan meledak dan tatapan semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap Lin Yun. Dia adalah murid dari Master Pedang Yao Guang. Kupikir Master Pedang Yao Guang tidak lagi menerima murid. Dia bahkan menolak si Yahoyan, yang memiliki fisik pedang bawaan dan hati pedang bawaan. Aku mendengar bahwa dia menerima seorang murid. Jangan bilang kalau dia orangnya. Itu masuk akal, jika itu benar-benar dia. Belum lagi dia berhasil bertahan sampai akhir. Karena aktivitas tujuh sekte iblis tidak terutama di domain tandus kuno, mereka tidak terlalu tahu tentang informasi ini. Jadi mereka terkejut dan bingung saat mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Tapi jika Lin Yun benar-benar murid dari Master Pedang Yao Guang, akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Belum lagi apa yang dipikirkan orang lain, bahkan lima orang kepala murid di depan Lin Yun memiliki keterkejutan di wajah mereka. Lin Yun adalah murid dari Master Pedang Yao Guang. Tidak ada yang berani menyentuhnya hari ini jika dia benar-benar murid dari Master Pedang Yao Guang. Wajah mereka jelek, dengan keengganan di wajah mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Arogansi yang mereka miliki sebelumnya sekarang telah menghilang. Huff. Jangan omong kosong. Kau pikir aku tidak tahu kalau dia sedang mengasingkan diri. Sebuah suara dingin bergema dari kiyu kiong dari aula dunia bawah. Serahkan tulang naga biru, dan aku bisa memberikan wajah Sein Pedang bercahaya dengan mengampunimu. Jika tidak, apa yang bisa kau lakukan bahkan jika aku menggertakmu. Seorang murid dari Sekte Pedang berani menantang tujuh Sekte Iblis. Dia adalah orang yang sombong, pada awalnya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, temperamennya menjadi lebih mendominasi. Para tetua alam dektrit samsara dari Sekte Iblis lainnya semuanya terkejut dengan kata-kata kiyu kiong. Mereka tahu bahwa kiyu kiong tidak kenal takut, dan mereka secara pribadi telah mengalaminya hari ini. Mereka telah mengalami betapa sombongnya kiyu kiong hari ini. Dia bahkan tidak memberikan wajah kepada Sein Pedang bercahaya. Tetapi ketika mereka memikirkannya lagi, apa yang dikatakan kiyu kiong tidak sepenuhnya salah. Sudah lama sejak Sein Pedang bercahaya menunjukkan dirinya, dan Tian Suanzi mencuri semua pusat perhatian di domain tandus kuno. Murong Chen, lakukanlah. Sein Pedang bercahaya masih belum bisa meletakkan tangannya di atas tujuh Sekte Iblis. Kiyu kiong dengan dingin berkata. Diterima, hahaha. Murong Chen tertawa. Dengan kiyu kiong yang mendukungnya, secara alami dia tidak perlu takut pada Master Pedang Yao Guang. Sebelum Lin Yun bisa mengucapkan sepatah katapun, Murong Chen menghunus Pedang Iblisnya dan menyerbu. Lin Tian, hari ini adalah kematianmu, dan bahkan Sein Pedang bercahaya tidak bisa menyelamatkanmu. Murong Chen dengan acuh tak acuh berkata. Sebelum dia menyerbu, sebuah lukisan yang menutupi separuh langit terbentang di belakangnya. Sinar pedangnya melonjak dengan aura iblis yang deras yang membuatnya terlihat seperti naga iblis saat dipasangkan dengan kultifasinya di alam Nadi Naga. Mengapa saya takut mati selama saya memiliki pedang di tangan saya? Lin Yun dalam hati berkata saat dia meraih pedang pemakaman bunga. Mengangkat alisnya, dia menghunus pedangnya dan mengeksekusi pedang pertama dari bentuk pedang bumi yang diberdayakan oleh niat pedang firma manet puncaknya dan menghancurkan sinar pedang yang dilepaskan oleh Murong Chen. Sepertinya kau sudah membaik, tapi kau masih akan mati. Murong Chen menyeringai. Saat dia mengguncang pergelangan tangannya, dia melepaskan 81 pedang dalam satu tarikan nafas. Setiap sinar pedang menjelma menjadi naga iblis yang diselimuti aura iblis merah. Aura iblis itu dipenuhi dengan kebencian yang pekat, membuat sekelilingnya terlihat seperti neraka. Ketika Lin Yun mengeksekusi pedang kedua dari bentuk pedang bumi, pedang pemakaman bunga mulai berkedip dengan cahaya dingin dan gelap. Dengan sapuan lembut, Lin Yun mengayunkan pedangnya, dan aura pedang yang tak terbatas meledak. Sinar pedang itu seperti kuas yang mendarat di naga iblis itu. Ketika naga iblis itu hancur, Murong Chen terkejut karena serangannya benar-benar diselesaikan dengan mudah oleh Lin Yun. Dia mulai bertanya-tanya teknik pedang apakah itu karena dia tidak pernah melihat Lin Yun melakukan hal itu sebelumnya. Niat pedang Lin Yun sudah mencapai ketinggian yang menakutkan saat menggunakan pedang pemakaman bunga. Kesendirian dalam niat pedangnya seperti bunga merah di salju. Dia tidak akan memprovokasi orang lain dengan sengaja. Tapi jika ada yang mencoba memprovokasi dia, dia akan membalasnya sepuluh kali lipat. Sambil dengan lembut mengetuk kakinya ke tanah, niat riang membumbung tinggi dari Lin Yun, memancarkan kebanggaan yang menyilaukan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Menghadapi serangannya, Murong Chen benar-benar gagal menghindar dan mengambil pedang di bahu kanannya. Apakah ini semua? Kau tidak terlihat begitu mengesankan, bahkan setelah kau mencapai alam Nadi Naga. Kata Lin Yun saat dia mendarat di tanah. Bagaimana ini mungkin? Kin Yue, Pei An, Chen Kui, dan Yan Suan tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak percaya bahwa Murong Chen terluka dengan tiga pedang setelah terobosannya ke alam Nadi Naga. Ketika keempat orang itu saling bertukar pandang, mereka mencapai kesepakatan dan berdiri di samping Murong Chen, menghunus senjata mereka. Mereka tidak berniat untuk membiarkan Lin Yun pergi. Mereka hanya mengkhawatirkan identitas Lin Yun. Tapi mereka tidak lagi merasa keberatan sejak Murong Chen melakukan langkah pertama. Jangan terlalu mudah padanya. Teknik pedangnya aneh, dan aku menduga dia telah menyempurnakan tulang naga biru. Murong Chen dengan dingin berkata sambil melihat luka di bahu kanannya. Pedang tadi itu aneh, dan dia beruntung karena dia cukup cepat untuk menghindarinya. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Ayo kita serang dia bersama-sama. Kita bisa mendiskusikan siapa yang akan memiliki tulang naga biru setelahnya. Sedangkan untuk harta karunnya yang lain, kita bisa membaginya di antara kita sendiri. Kata Chen Kui. Selain tulang naga biru, tidak ada keraguan bahwa Lin Yun pasti mendapatkan harta karun lain di menara percobaan. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan dia pergi, bahkan jika dia adalah murid dari Master Pedang Yao Guang. Saya tidak keberatan dengan itu. Yan Suan mengjilat bibirnya dan memperlihatkan senyum jahat. Kuharap kalian tidak akan menyesal. Tatapan Lin Yun dingin saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang pemakaman bunga. Seolah-olah pedang itu telah merasakan niat membunuhnya, pedang itu mulai bergetar tanpa henti. Sebelum kelima orang itu bergerak, dia sudah menyerbu ke dalam sabuk asteroid dengan pedangnya. Dia telah memutuskan untuk memulai pembantaian, membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Kamu sedang mendekati kematian. Ketika kelima orang itu melihat Lin Yun menyerbu, mata mereka bersinar dengan ejekan. Tapi senyum mereka hanya bertahan sepersekian detik karena Lin Yun tiba-tiba menghilang. Lebih tepatnya, aura pedang Lin Yun telah menghilang. Niat pedangnya seperti awan, memberikan perasaan bahwa pedang itu tidak ada, namun ada di mana-mana. Apa yang terjadi? Tepat ketika semua orang merasa tidak nyaman dan menjadi waspada, mereka mendorong energi astral mereka sampai batasnya. Tiba-tiba, getaran pedang bergema, dan sinar pedang muncul. Ketika Lin Yun muncul kembali, dia berada di belakang Chen Kui, menusukkan pedangnya. Chen Kui tidak punya waktu untuk berpikir saat dia berbalik dan mengangkat pedang iblisnya. Ketika pedang dan pedang bertabrakan, energi astral berfluktuasi, yang membuat Chen Kui terkejut karena dia kesulitan memegang pedangnya dengan kuat. Biarkan aku menghadapinya. Cahaya dingin melintas di pupil Murong Chen saat dia muncul di hadapan Lin Yun, menusukkan pedangnya. Bersama-sama, tiga orang yang tersisa membangun serangan mereka, dan mereka menyerang, menghunus berbagai senjata mereka. Saat aura yang menakutkan meledak, itu menyebabkan seluruh langit dan bumi mulai bergetar. Pedang Murong Chen memblokir pedang Lin Yun. Percikan api beterbangan saat ujung pedang dan ujung pedang bertabrakan. Saat Murong Chen mengaum, dia mendorong kultifasinya di alam pulsa naga pulsa pertama sampai batasnya. Di bawah tekanan yang luar biasa itu, pedang pemakaman bunga mulai membengkok saat Murong Chen perlahan-lahan mendekat. Mati. Ketika Chen Kui dan tiga orang lainnya melihat pemandangan ini, cahaya dingin melintas di pupil mereka, dan mereka menyerbu dari arah yang berbeda. Ini adalah kesempatan yang sangat baik karena Murong Chen dan Lin Yun tidak bisa melarikan diri dari jalan buntu mereka. Jadi ini langsung menempatkan Lin Yun dalam posisi yang berbahaya. Sebuah kata, surga, muncul di telapak tangan Lin Yun saat itu juga. Kata itu mulai tumpang tindi saat 36 sinar pedang bermekaran di telapak tangan Lin Yun. Ketika 36 sinar pedang itu tumpang tindi, Lin Yun melemparkannya ke arah Murong Chen, menyebabkan Murong Chen memuntahkan seteguk darah sebelum dia terlempar terbang. Setelah mengirim Murong Chen terbang, Lin Yun bahkan tidak melirik keempat orang yang menyerbu dan mengayunkan pedangnya. Pedang pemakaman bunga itu seperti kuas, dengan setiap ayunannya menciptakan sebuah lukisan yang membuat keempat orang itu terbang kembali. Ketika Lin Yun mengatupkan kedua tangannya, sayap gagak emas terbuka di belakangnya sementara dia mencengkeram pedang pemakaman bunga. Saat dia memegang pedang pemakaman bunga, ruang tumpang tindi, dan Lin Yun tiba-tiba muncul di hadapan Murong Chen. Persetan denganmu. Cahaya kejam melintas di pupil Murong Chen saat sepasang sayap merah dan perak terbuka di belakangnya. Ketika sepasang sayap itu terbuka, mereka langsung dibelah menjadi dua oleh sayap gagak emas Lin Yun, menyebabkan Murong Chen meratap. Tapi Lin Yun tidak ingin memberi kesempatan pada Murong Chen untuk mengatur nafas dan mengeluarkan jurus pedang bumi. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, ruang di sekitarnya akan menjadi berat. 36 sinar pedang kemudian, ruang itu tiba-tiba menjadi sangat berat hingga membuat kaki Murong Chen terasa seperti dua batu besar. Bahkan Chen Kui dan tiga orang lainnya merasa seperti jatuh ke dalam pasir hisap dengan gerakan mereka yang sangat terbatas. Ini membuat semua orang dari tujuh sekte iblis tercengang karena Lin Yun menekan lima ahli alam nadi naga sendirian. N. Bab 1528 Bunuh Kemahiran Lin Yun dalam jurus pedang langit dan bumi meningkat saat dia bertarung dengan lima orang ketua murid. Kelimanya sudah berada di alam nadi naga, yang semakin membuktikan betapa menakutkannya bentuk pedang tersebut setelah menggabungkannya dengan jurus pedang langit miliknya. Ini cukup untuk menutupi perbedaan kultivasi mereka dan menekan lawannya. Bentuk pedang bumi bisa terus menumpuk gravitasi. Jadi setelah 72 pedang, gravitasi akan berlipat 72 kali lipat. Tidak peduli seberapa kuat mereka, akan sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan penuh mereka. Kelima murid kepala semuanya mengalami kesulitan besar untuk bergerak, dan mereka semua dalam gerakan lambat di mata Lin Yun. Di sisi lain, Lin Yun selincah ikan saat aura pedangnya mulai naik dengan keras, dengan auranya mencapai ketinggian yang menakutkan. Saat dua kata, langit, dan, bumi, kuno berputar, Lin Yun mengayunkan pedangnya sekali lagi dengan ruang di sekitarnya terdistorsi. Setelah sosok Lin Yun berangsur-angsur menjadi kabur, kelima murid kepala tidak bisa mengeluarkan keunggulan mereka di alam Nadi Naga. Apa yang terjadi? Wajah para tetua alam Dektrit Samsara dari tujuh sekte iblis berubah dengan keterkejutan di pupil mata mereka. Pada saat ini, tidak ada yang meragukan identitas Lin Yun lagi. Bahkan jika dia tidak bisa menunjukkan bukti, teknik pedangnya saja sudah lebih dari cukup. Wajah Tianjue berubah, dan dia merasa beruntung karena dia tidak impulsif. Di bawah tumpang tindih gravitasi, surga, runtuh. Tapi Murongchen dengan cepat mundur dengan jejak darah menetes dari sudut bibirnya. Dengan keterkejutan di pupil matanya, dia mengertakkan gigi, sialan. Kekuatan apa ini? Dia sudah berada di alam Nadi Naga tapi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungannya dengan Lin Yun. Ini terlalu keterlaluan. Tapi Lin Yun tidak mengejar Murongchen. Dia melepaskan sinar pedang yang menyilaukan yang mekar dengan cerah dari belakangnya, membuat orang lain mengira dia memiliki mata di belakang kepalanya. Begitu saja, Chen Kui, Yan Xuan, dan Pei An terlempar terbang. Setelah mengambil dua langkah ke depan, sinar pedang Lin Yun meninggalkan beberapa luka pada mereka bertiga. Dia kemudian miring ke samping untuk menghindari sinar pedang yang diarahkan padanya dari Kin Yue dari tujuh istana mutlak. Dia juga seseorang yang menggenggam pedang niat langit. Pedang ini diarahkan ke pelipis Lin Yun, tapi Lin Yun dengan mudah menghindarinya. Sinar pedang itu menyapu kepala Lin Yun dan mengiris beberapa helai rambut. Di bawah gravitasi yang berlipat ganda, kecepatan rambut yang jatuh melambat. Ketika Lin Yun mengguncang pergelangan tangannya, pedang pemakaman bunga terbang keluar, dan rambut yang melayang di udara terbelah menjadi dua. Kemudian, sinar pedang menyerbu dengan momentum yang lebih ganas, ingin memotong Kin Yue menjadi dua. Tabrakan itu menyebabkan ledakan besar, dan baju besi suci Kin Yue hancur menjadi abu di bawah pedang Lin Yun. Dia bahkan merasa jiwanya terguncang. Memuntahkan seteguk darah, matanya dipenuhi dengan keluhan. Dia yakin bahwa dia bisa menghindari pedang itu jika bukan karena gravitasi yang berlipat ganda. Setelah Lin Yun mengirimnya terbang menjauh, pedang pemakaman bunga miliknya mulai bergetar seperti raungan yang dahsyat, menyebabkan fluktuasi di udara. Ketika Lin Yun menuangkan energi astralnya dan aura pedang naga Phoenix ke dalam pedang, dia melambaikan tangannya, dan pedangnya mendarat di Murong Chen, yang sedang menyerbu. Hal ini membuat Murong Chen memuntahkan seteguk darah sebelum artefak sucinya terlempar, sementara pedang Lin Yun memantul. Tanpa berbalik, Lin Yun mulai membentuk segel. Sebuah bunga hitam mekar di belakangnya. Itu adalah bunga nether berkelopak 12. Ketika bunga nether flower berkelopak 12 mekar sepenuhnya, jari-jari Lin Yun seperti busur yang kencang saat dia mengeksekusi jentikan jari ilahi, pukulan mutlak. Bunga nether flower berkelopak 12 bermanifestasi menjadi sinar pedang yang terbang keluar, langsung memusnahkan kelompok empat orang Chen Kui. Ketika mereka dikirim terbang menjauh, Lin Yun melambung ke langit. Sayap gagak emas terbentang di belakangnya sementara dia mencengkeram pedang pemakaman bunga. Saat, langit, dan, bumi, kuno berputar di sekelilingnya, setiap pedangnya membuatnya terlihat seperti langit saat dia mengeksekusi teknik pedang surga air. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Lin Yun seperti bola meriam yang menembus lapisan-lapisan angkasa. Ketika pedangnya mencapai Murong Chen, Murong Chen menerima serangan langsung bahkan sebelum dia sempat memegang pedang iblisnya. Saat sinar pedang meledak seperti matahari yang menyilaukan, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Asteroid tempat Murong Chen berdiri hancur, dan wajahnya menjadi pucat dengan ketujuh lubangnya berdarah. Hal ini membuat semua orang tercengang karena keanggunan pedang itu membuat mereka tercengang. Tetapi ketika Lin Yun ingin menindaklanjuti dan membunuh Murong Chen, dia tiba-tiba mengerang, dengan kekurangan mulai muncul di aura pedangnya. Hal ini membuat Murong Chen yang awalnya putus asa, yang dengan cepat mengambil kesempatan ini untuk menunduk ke samping. Enyah lah. Murong Chen mengambil kesempatan itu sementara dia mundur untuk melakukan serangan balik. Ketika telapak tangannya mendarat di dada Lin Yun, telapak tangannya membuat Lin Yun terlempar jauh sebelum dia meraih pedang iblisnya. Hanya ini yang kau punya. Murong Chen tertawa ketika dia melihat bahwa dia berada dalam posisi yang menguntungkan sekali lagi sebelum dia menyerbu. Kamu sedang mendekati kematian. Cahaya dingin berkelebat di pupil mata Lin Yun, dan dia mengirim Murong Chen terbang kembali. Serangannya menghancurkan serangan Murong Chen. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak melangkah maju, dia tiba-tiba memuntahkan setegup darah karena rasanya pedang niat langit miliknya tercabik-cabik. Banyak tetua alam dektrit samsara melihat ke arah Kiyu Kiong dari aula dunia bawah dengan keterkejutan di mata mereka. Sebagai ahli alam dektrit samsara, mereka secara alami tahu apa yang terjadi sebelumnya, Kiyu Kiong bergerak. Pertama kali relatif terpisah, tapi dia tidak repot-repot bersembunyi untuk kedua kalinya, yang mengejutkan mereka. Bagaimanapun, Lin Yun adalah murid dari Master Pedang Yao Guang. Tidak apa-apa jika itu adalah pertarungan antara junior. Tapi bagi sesepu alam dektrit samsara untuk bergerak secara pribadi. Bukankah dia takut kalau Master Pedang Yao Guang akan datang mencarinya? Haha. Kiyu Kiong mengabaikan semua tatapan itu dengan ejekan yang melintas di pupil matanya. Apakah ini semua untuk murid dari Master Pedang Yao Guang? Kamu bukan apa-apa. Jadi kau hanya bisa mati di tangan orang jenius dari Neterworth Hall. Saat dia berbicara, sebuah kekuatan melonjak dan merobek kata-kata, langit, dan, bumi, kuno di sekitar Lin Yun menjadi berkeping-keping. Hal ini membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah lagi sementara dia jatuh berlutut. Murong Chen, bunuh dia. Keempat murid kepala berkata dengan suara mereka dipenuhi dengan niat membunuh sambil ditutupi dengan luka-luka. Apakah kau tidak mau menerimanya? Ini adalah fakta, dan inilah perbedaan di antara kita. Jadi bagaimana jika kau adalah murid dari Sein Pedang Bercahaya? Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Murong Chen dengan dingin tersenyum. Auranya tiba-tiba meledak. Aura Dracula yang dahsyat meledak dari tetesan cairan hitam di dalam lautan energi astralnya. Asal naga. Murong Chen benar-benar memadatkan tetesan asal naga. Dia benar-benar menyembunyikannya dengan sangat dalam. Aku takut Lin Yun akan mati hari ini. Seruan bergema dari sekeliling saat Murong Chen tertawa dengan rambutnya berkibar tertiup angin. Jadi bagaimana jika Lin Yun adalah murid dari Masa? Terpedang Yao Guang. Dia akan mengambil nyawa Lin Yun dan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk menjadi anak suci. Pada saat itu, tulang naga biru dan bunga naga akan menjadi miliknya. Mendorong tetesan asal naga itu sampai kebatasnya, seekor naga hitam tiba-tiba muncul di belakangnya saat Murong Chen mengayunkan pedangnya ke bawah. Pedangnya sangat cepat, mengiris segalanya sebelum jatuh ke arah Lin Yun. Karena aura pedang Lin Yun terkoyak dan dua kata itu hancur, dia melemah dan tidak bisa mengangkat pedangnya. Ketika pedang Murong Chen mendarat di atasnya, 3.000 rune naga hancur, dan dia terlempar jauh. Tapi ketika Murong Chen mendorong tetesan asal naga itu sampai batasnya, dia melepaskan 18 pedang dalam sepersekian detik, dan sinar pedangnya bergerak lebih cepat dari kilat. Sebelum rune naga bisa mengembun menjadi baju besi suci, mereka dihancurkan oleh sinar pedang. Tapi rune naga itu tidak ada habisnya. Tulang naga biru bisa meregenerasi mereka seperti energi astral. 18 bilah kemudian, semua rune naga hancur, dan Lin Yun mengambil 18 bilah dengan tubuhnya. Setelah rune naga Lin Yun runtuh, sinar pedang Murong Chen terus berlanjut dan membuat sekeliling Lin Yun menjadi kacau. Tatapan kiyukiong acuh tak acuh. Dia bisa merasakan aura yang lemah di wilayah itu, dan ini adalah hasil yang terbaik. Bagaimanapun juga, Lin Yun adalah murid dari master pedang Yao Guang, dan ini berarti dia biasanya tidak bisa bergerak melawan Lin Yun secara terbuka. Tapi sekte pedang tidak akan bisa mengucapkan sepatah katapun jika Lin Yun mati di tangan Murong Chen. Dia tidak perlu takut sama sekali. Di sisi lain, Murong Chen terengah-engah dengan dahinya yang dipenuhi keringat. Tapi kedua bola matanya memancarkan kegelisahan dan kegembiraan. Tidak terlalu jauh, kelompok Chen Kui yang berjumlah empat orang juga merasa cemas karena Murong Chen terlalu kejam. Mereka akan merasa tidak tenang jika Murong Chen menjadi musuh mereka. Saat keributan meredah, Lin Yun muncul dari awan debu. Tapi auranya rapuh, dan jantungnya hampir tidak berdetak. Ha! Murong Chen tersenyum. Lebih baik kau mati. Saat dia berbicara, dia perlahan berjalan ke arah Lin Yun, ingin mengambil kepala Lin Yun, menggali tulang naga biru darinya, dan mengambil gelang interspasialnya. Lin Yun melayang di udara dengan mata terpejam, terlihat seperti sedang tidur. Tapi dia sudah mati. Vitalitasnya telah menghilang. Kiyu Kiong melukainya dengan parah, dan dia menerima serangan terkuat Murong Chen secara langsung. Dia mungkin terlihat tertidur, tapi semua orang tahu dia tidak akan bisa membuka matanya lagi. Adegan ini membuat air mata mengalir di pipi An Liu Yan karena dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Tiba-tiba, Lin Yun membuka matanya dan mengangkat tangannya dengan 20 ribu rune naga dituangkan ke telapak tangannya. Ketika Lin Yun mengeluarkan raungan ganas, dia melepaskan genggaman naga biru. Cakar naga biru tiba-tiba muncul dan mencengkeram Murong Chen, mengangkat lehernya. Hentikan. Wajah Kiyu Kiong berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Tapi Lin Yun telah menipu Kiyu Kiong dengan berpura-pura mati. Jadi bagaimana mungkin dia bisa melepaskan Murong Chen dengan begitu mudah? Saat cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun, dia dengan mudah meremukkan kepala Murong Chen. Begitu saja, mayat Murong Chen yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Hal ini membuat semua orang terkejut, mata mereka melotot. Bahkan pikiran Kiyu Kiong sempat mengalami korsleting. Dia tidak bisa percaya bahwa Lin Yun berani membunuh kepala murid dari aula dunia bawah mereka tepat di depan matanya. Itu seperti tamparan keras di wajahnya. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ. Dia meraung, pedang. Ketika pedang pemakaman bunga terbang ke tangannya, sinar pedang melintas di atas mayat tanpa kepala Murong Chen, melenyapkannya sepenuhnya. Aura pedangnya, yang terkoyak oleh Kiyu Kiong lebih awal, tiba-tiba mencapai puncaknya dan menembus batas intensi pedang Firdaus. Pada saat ini, niat pedang kubah surgawi semu bersinar terang pada pedang pemakaman bunga. Dia hanya bertarung untuk saat ini dan bukan masa depan. Saat Lin Yun tertawa histeris, dia berbalik, dan mengirimkan sinar pedangnya terbang melewati kelompok empat orang Chen Kui, langsung memutuskan mereka dari pinggang mereka. Jika pembantaian tidak dapat dihindari, dia akan membangun jalan tulang belulang menuju singgah sananya. N. Bab 1529 Kemunculan Kucing Nakal Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya, getaran pedang bergema, menarik semua orang kembali ke dunia nyata. Mereka masih tidak percaya bahwa murid utama dari lima sekte iblis mati begitu saja. Bagaimanapun, lima sekte iblis menghabiskan banyak sumber daya untuk membina para murid utama itu, tapi mereka semua dibunuh oleh Lin Yun. Lin Yun pertama-tama membunuh Murong Chen sebelum dia mengambil nyawa keempat orang itu dengan pedang yang lain. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, dan ketujuh sekte iblis itu masih terkejut. Semua junior bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka karena Lin Yun terlalu menakutkan di mata mereka, dan mereka tidak akan percaya jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Tatapan Lin Yun acuh tak acuh. Dia sudah mengambil keputusan ketika Kiyu Kiong ikut campur dalam pertarungannya dengan Murong Chen. Karena Kiyu Kiong ingin melangkah lebih jauh, dia tidak bisa disalahkan karena kejam. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ada cukup waktu bagi para tetua alam dektrit samsara untuk bereaksi, tapi mereka masih terkejut ketika Lin Yun membunuh Murong Chen. Ketika mereka sadar, lima orang ketua murid meninggal di depan mata semua orang. Ketika mereka mengingat diri mereka sendiri, aura pembunuh yang deras meledak dan aura iblis mereka menyebar. Para tetua alam dektrit samsara sangat marah dengan tatapan mereka pada Lin Yun. Kiyu Kiong adalah yang paling marah di antara mereka, dan dia dengan cepat bergerak melawan Lin Yun, mati. Setelah Kiyu Kiong melakukan gerakan pertama, tetua alam dektrit samsara lainnya melakukan gerakan mereka. Ini mengejutkan, karena semua tetua alam dektrit samsara bergerak, selain dari pavilion Tian Xing. 20 ahli alam dektrit samsara yang aneh bergerak melawan junior alam inti Elysium. Tak seorang pun akan mempercayai hal ini jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Ketika 20 sosok aneh itu turun ke arah Lin Yun, aura menakutkan mereka menjadi cukup untuk menghancurkan Lin Yun berkeping-keping. Tapi Lin Yun tetap tenang saat dia mengeluarkan sebuah medali dengan lambayan tangannya. Di bagian depan medali tertulis, Langit, dan di bagian belakang terukir nama Lin Yun. Medali ini diberikan kepadanya oleh ketua sekte, Mu Suan Kong saat dia menjadi murid langsung dari surga. Detik berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Medali itu mulai bersinar, dan cahayanya terbentuk menjadi bulan yang terang di dalam sabuk asteroid. Cahaya menyelimuti Lin Yun, dan getaran pedang bergema di wilayah ini, 8.000 tahun pemerintahan dengan lingkaran cahaya kami yang menyelimuti 90.000 mil. Selama bulan masih ada, sekte pedang tidak akan pernah mati. 20 tetua alam dektrit samsara yang aneh melemparkan seteguk darah sebelum mereka dikirim terbang oleh cahaya bulan, terutama Kiyu Kiyong. Karena Kiyu Kiyong menyerbu lebih dulu, dia adalah orang pertama yang bertabrakan dengan sinar bulan, yang membuatnya memuntahkan tiga suap darah. Tidak sopan jika tidak membalas. Karena kamu berani menyakiti murid langsung dari surga dari sekte pedangku, aku punya pedang untuk diberikan sebagai hadiah sebagai balasannya. Sesosok yang memegang pedang terbang keluar dari cahaya bulan. Ketika sinar pedang meledak, cahaya menerangi seluruh langit, dengan setiap titik debu bersinar emas di bawah cahaya terang, tampak seperti api. Sinar pedang yang menyilaukan membuat 20 tetua alam dektrit samsara yang aneh berdarah dari mata mereka. Tapi ketika sinar pedang itu turun, selain dari mereka yang merupakan Raja Puncak, semua tetua alam dektrit samsara lainnya hancur menjadi abu. Setelah sinar pedang, hanya tujuh ahli alam dektrit samsara yang tersisa gemetar ketakutan. Guru Sekte Pedang, Mu Suankong. Anak nakal ini benar-benar memiliki medali yang secara pribadi diberikan kepadanya oleh Mu Suankong. Kiyu Kiong terkejut saat matanya mengeluarkan darah. Dia tidak percaya bahwa ketua sekte dari sekte pedang akan sangat mementingkan Lin Yun, atau bahwa medali yang dia berikan kepadanya memiliki pedang yang tersembunyi di dalamnya. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka juga akan mati. Ketika cahaya bulan menghilang, Lin Yun benar-benar tercengang saat dia melihat medali itu. Ketua sekte dengan jelas mengatakan bahwa medali ini dapat membantunya menangkis serangan para tetua alam dektrit samsara. Dia tidak mengatakan apapun tentang pedang yang disembunyikan di dalamnya. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat tatapan Kiyu Kiong menatapnya tanpa berniat melepaskannya. Kiyu Kiong mengertakkan gigi, tangkap dia. Aku sendiri yang akan menggali tulang naganya. Dia mungkin terintimidasi oleh pedang Mu Suankong, tapi tidak mungkin dia membiarkan Lin Yun pergi begitu saja. Bahkan jika dia bersedia melepaskan Lin Yun, dia akan melepaskannya setelah menggali tulang naga. Setelah menerima perintahnya, para tetua alam nadi naga dari Aula Dunia bawah semuanya menyerang. Mereka lebih kuat dari Murongchen, dan semua orang telah memadatkan banyak asal naga. Praktis dalam sepersekian detik, mereka mengepung Lin Yun, ingin menangkapnya hidup-hidup. Anak nakal, apalagi yang bisa kamu lakukan setelah menggunakan medali itu. Seorang tetua alam nadi naga membuka sayap merah dan peraknya sebelum mengulurkan tangan ke arah Lin Yun. Asal naganya terkumpul di telapak tangannya, yang langsung menghancurkan aura pedang Lin Yun. Lin Yun terkejut dengan kekuatan asal naga, tapi dia tidak memiliki kepanikan di wajahnya. Ketika orang itu mendekat, dia mengeluarkan payung matahari bulan naga biru dari gelang interspasialnya. Dia pertama-tama menuangkan 10 ribu rune naga ke dalamnya sebelum dia mengayunkannya. Ketika payung itu bersentuhan dengan telapak tangan orang itu, asal naga orang itu langsung runtuh di bawah 10 ribu kuali berat. Ketika tetua itu memegang payung itu, dahinya dipenuhi keringat karena payung itu terlalu berat. Tetua itu memiliki ketidakpercayaan di matanya, dan dia bisa merasakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika Lin Yun menuangkan 10 ribu rune naga lagi ke dalam payung, dia mengangkatnya sebelum membantingnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Saat payung itu bersentuhan dengan telapak tangan tetua itu, tangan kanan tetua itu mulai hancur. Karena tulang naga biru bisa terus menghasilkan rune naga, Lin Yun bisa terus menuangkannya ke dalam payung untuk meningkatkan kekuatannya. Saat jumlah rune naga di dalam payung meningkat, berat payung juga meningkat dari 10 ribu kuali menjadi 30 ribu kuali. Jadi ketika Lin Yun melepaskan serangannya, tidak ada tetua alam nadi naga yang bisa menerima lebih dari 3 serangan darinya. Begitu saja, Lin Yun tidak butuh waktu lama untuk membuat jalan berdarah dalam pengepungan para ahli alam nadi naga, dan pemandangan ini membuat semua murid sekte iblis tercengang. Melihat Lin Yun hendak pergi begitu saja, 7 tetua alam dekrit samsara yang tersisa tercengang melihat pemandangan ini. Wajah mereka jelek, tapi tidak ada yang berani bergerak, terutama Kiyu Kiong, yang sangat marah sampai dia hampir memuntahkan seteguk darah. Artefak Suci Kemuliaan Mengapa dia memiliki artefak suci kemuliaan? Wajah Kiyu Kiong hampir terdistorsi saat cahaya kejam melintas di pupil matanya. Tapi dia sangat menderita karena pedangmu Suankong sebelumnya dan tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Lin Tian, kamu ingin pergi begitu saja? Sebuah suara menakutkan datang dari arah pavilion Tian Xing. Suara itu berasal dari Tian Jue, dengan utusan kedua dan ketiga menahan An Liu Yan di sampingnya. Ketika Tian Jue menamparkan wajah An Liu Yan, hal ini langsung membuat pipi An Liu Yan membengkak. Tian Jue kemudian mencengkeram rambutnya. Berkat dia, kamu bisa masuk ke alam astral sisa naga, kan? Lin Yun berhenti bergerak ketika dia melihat pemandangan ini, dan wajahnya sangat gelap saat dia mengencangkan cengkeramannya pada payung matahari bulan naga biru. Menarik. Kiyu Kiong tersenyum. Bagaimanapun, akan sedikit merepotkan jika Lin Yun pergi begitu saja. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin bergerak melawan Lin Yun secara pribadi. Tian Jue benar-benar membantunya kali ini. Apa yang kamu inginkan? Lin Yun dengan tenang bertanya sambil menahan amarahnya. Aku ingin kematianmu. Tian Jue tertawa. Tapi aku tahu kau tidak akan memberikan itu. Jadi gali sendiri tulang naga biru itu, dan aku akan melepaskannya. Cahaya dingin melintas di pupil mata Lin Yun karena dia sangat peka terhadap kata-kata itu. Bagaimanapun, dia pernah menggali tulang naganya di masa lalu. Ada apa? Kamu tidak bisa melakukannya. Tian Jue tersenyum menakutkan sebelum dia menamparkan An Liu Yan lagi. Tamparan ini sangat keras, dan ini membuat Tian Jue merasa senang. Dasar orang gila, lepaskan dia dan datangi aku, jika kamu berani. Xiao Yun, juga terkendali, dengan marah meraung dengan tubuh gemetar. Tapi Tian Jue bahkan tidak mengedipkan mata pada Xiao Yun. Dia menatap Lin Yun dan mencibir, ada apa? Tidak bisa melakukannya. Enyalah jika kamu tidak bisa. Dia seorang wanita, jadi mengapa kamu harus menaruhnya di matamu? Dia tahu betul orang seperti apa Lin Yun dan mengucapkan kata-kata itu untuk menghasutnya lebih jauh. Dia telah merencanakan ini untuk beberapa waktu sekarang, bahkan sebelum Lin Yun keluar dari alam astral sisa naga. Perhatian An Liu Yan tertuju pada Lin Yun selama ini. Jadi mudah baginya untuk menjatuhkannya. Tindakannya tidak tahu malu bahkan di mata murid sekte iblis, menggunakan seorang wanita untuk mengancam Lin Yun. Sebenarnya, mereka masih dari sekte yang sama. Tian Jue mencibir, cek, cek, cek. Wanita ini cepat atau lambat akan menjadi budaku, jadi aku hanya mengajarinya terlebih dahulu. Lin Tian, Lian, jangan berpura-pura menjadi orang baik jika kamu tidak bisa melakukannya. Wajah An Liu Yan bengkak, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi air matanya mengalir di pipinya saat dia menggelengkan kepalanya, memberi isyarat pada Lin Yun untuk segera pergi. Namaku Lin Yun, bukan Lin Tian. Lin Tian adalah nama palsu yang dia berikan padaku. Lin Yun menjadi tenang, dan niat membunuh di pupil matanya menghilang. Tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik tahu betapa marahnya dia sekarang. Hentikan omong kosong itu. Tian Jue dengan dingin berkata, Aku tidak peduli kau dipanggil apa. Saya hanya peduli jika anda akan menggali tulang naga anda. Enyalah jika kamu tidak bisa. Ada apa? Apa aneh melihat seorang pria memukuli seorang wanita? Masih banyak lagi, dan dia tidak ada hubungannya denganmu. Terserah kau. Lin Yun tiba-tiba menusukkan jari-jarinya ke dadanya tanpa emosi di wajahnya, dengan darah yang tumpah. Adegan ini mengejutkan semua orang karena tidak ada yang menyangka Lin Yun akan bertindak sejauh ini untuk seorang wanita. Bahkan Tian Jue pun bingung, tapi dia tertegun sejenak sebelum dia tertawa, Hahaha. Lin Yun, kamu adalah pria sejati. Kamu adalah orang pertama yang mendapatkan rasa hormat saya. Jadi ada orang bodoh sepertimu di dunia ini. Datang dan serahkan tulang naga itu padaku jika kau ingin aku melepaskan wanita ini. Kakak Lin, lari. Jangan percaya padanya. Xiao Yun berteriak. Tapi Lin Yun mengabaikan kata-katanya dan perlahan-lahan berjalan mendekat, darah mengucur dari dadanya. Begitu saja, dia berjalan di jalan yang penuh darah. Ketika dia berdiri di hadapan Tian Jue, dia sudah menggali tulang naga dari dadanya. Seluruh prosesnya secara alami menyakitkan, tetapi Lin Yun bahkan tidak mengeluarkan erangan. Baiklah. Serahkan tulang naga itu. Tian Jue dengan acuh tak acuh berkata. Lepaskan dia. Lin Yun menjawab. Tenang. Tian Jue bertepuk tangan, dan dua utusan yang menahan An Liu Yan melepaskannya sebelum mereka berdiri di belakang Tian Jue. Ketika Lin Yun meletakkan tulang naga yang berlumuran darahnya di tangan Tian Jue, Tian Jue sudah tersenyum dengan mata menyipit. Tapi ketika dia meraihnya, dia menyadari bahwa Lin Yun masih memegangnya. Dia tersenyum, lepaskan. Tulang naga biru ini bukan lagi milikmu. Kapan aku mengatakan bahwa aku akan memberikannya padamu? Lin Yun tiba-tiba berkata. Tian Jue tertegun sejenak sebelum dia mencibir, kamu sudah menggali tulang naga itu. Apakah Anda pikir Anda masih menjadi lawan saya sekarang? Tanpa tulang naga, aku bisa dengan mudah membunuhmu jika aku mau. Tapi ketika dia selesai berbicara, api tiba-tiba berkobar di tulang naga, membuatnya melepaskannya. Lin Yun secara alami tidak akan membiarkan Tian Jue pergi begitu saja. Dia membanting tulang naga yang diselimuti api ke wajah Tian Jue, membuat Tian Jue memuntahkan seteguk darah sebelum terbang menjauh. Tapi bukan itu saja, Lin Yun menggunakan tulang naga itu seperti kelelawar dan menghantamkannya di antara kedua kaki Tian Jue. Saat suara kacang meledak, wajah Tian Jue menjadi pucat, dan dia berteriak. Dia mencengkeram selangkangannya dan meratap kesakitan dan putus asa karena selangkangannya hancur total. Saat itu, niat membunuh yang deras meledak dari Lin Yun saat dia menusukkan tulang naga itu kembali ke dadanya. Saat api berkobar, dia duduk dengan mata terpejam. Untungnya, tulang naga itu tidak lama meninggalkan tubuhnya. Jadi tidak merepotkan baginya untuk menyatu lagi. Bunuh dia! Jangan biarkan dia menyatu dengan tulang naga lagi. Tian Jue berteriak. Utusan yang lain menyerbu ke arah Lin Yun tanpa ragu-ragu setelah menerima perintahnya. Mereka tahu Lin Yun sangat lemah sekarang, dan ini adalah kesempatan terbaik untuk menjatuhkannya. Jangan bergerak! Lin Yun meraih An Liu Yan, yang ingin melangkah maju dan berdiri di hadapan Lin Yun. Sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari kotak pedang, memegang sebuah tongkat. Itu adalah Lil Red, yang telah berhasil mencapai alam Nadi Naga. Kemudian tiba-tiba berubah menjadi keran naga raksasa dengan pupil matanya yang berubah menjadi emas darah, memancarkan ledakan aura naga yang menakutkan. N. Bab 1530 murid tidak berguna. Saya meminta guru untuk menyelamatkan saya. Saat Lil, Red mengeluarkan raungan ganas, ia melepaskan auranya sebagai binatang iblis raja alam Nadi Naga. Semua utusan yang menyerbu langsung terluka karena mereka masih berada di alam inti Elysium. Mereka tidak mungkin mengalahkan Lil, Red sebelum berada di alam Nadi Naga, belum lagi ia telah memperkuat garis keturunannya selama terobosannya. Cahaya dingin dan mendominasi melintas di pupil Lil, Red saat ia mengayunkan tongkat di tangannya. Dengan ayunan sederhana, semua utusan, selain An Liu Yan dan Tianjue, sudah mati. Ini. Murid-murid lain dari pavilion Tianxing bingung dengan pemandangan ini, dengan rasa takut yang muncul di pupil mata mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Para diaken alam Nadi Naga juga ketakutan, dengan rasa sakit hati yang tercermin di mata mereka. Bagaimanapun, bahkan jika para utusan itu tidak bisa menjadi tuan muda, mereka masih merupakan fondasi masa depan pavilion Tianxing, belum lagi jumlah sumber daya yang sangat besar yang dihabiskan pavilion untuk mereka. Mereka juga tidak menyangka para utusan itu akan mati ketika Lin Yun terluka parah. Dari mana asal kera naga ini? Wajah Tianjue jelek, dengan sudut bibirnya bergerak-gerak. Siapa yang mengira bahwa Lin Yun tidak hanya memiliki binatang iblis, tapi juga memiliki garis keturunan raja. Wajah tetua alam Dekrit Samsara yang memimpin pavilion Tianxing jelek karena dia ditempatkan di posisi yang sulit. Dia awalnya tidak setuju ketika Tianjue ingin mengancam Lin Yun dengan An Liu Yan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena identitas Tianjue sebagai utusan pertama. Sekarang mereka praktis telah kehilangan semua utusan, itu adalah kerugian besar. Bahkan jika mereka berhasil mengambil kembali tulang naga itu, itu tidak bisa menebus kehilangannya, itulah sebabnya wajahnya sangat jelek. Hentikan. Cahaya yang menentukan melintas di dalam pupil Chang Cheng saat dia menghentikan diaken alam nadi naga yang ingin menyerbu. Mata Tianjue memerah saat dia berteriak, Penatua Chang, bergeraklah. Jika Anda bergerak, Anda bisa membunuhnya dengan satu jari. Bagaimana kita bisa membiarkan semua utusan kita mati begitu saja? Lin Yun harus mati hari ini, apapun yang terjadi. Tapi Chang Cheng hanya memelototinya sebelum mengabaikan apa yang dia katakan. Tidak ada ahli alam dekrit samsara di sini yang memiliki keberanian untuk bergerak melawan Lin Yun lagi, bahkan mereka yang kehilangan murid utama mereka. Bagaimanapun, mereka kehilangan ahli alam dekrit samsara mereka, selain dari mereka yang adalah raja, sebagai hasilnya. Lin Yun telah menggunakan kartu truf yang diberikan kepadanya oleh Musuankong, dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Lin Yun tidak memiliki kartu yang lain. Pada kenyataannya, tidak ada ahli alam dekrit samsara yang berani bergerak melawan Lin Yun selain Kiyu Kiyong, belum lagi ahli alam Nadi Naga. Hanya dengan menyandang gelar murid Master Pedang Yao Guang saja sudah cukup untuk mengintimidasi banyak orang, termasuk orang suci. Belum lagi mereka hanya raja alam dekrit samsara. Di mata mereka, Kiyu Kiyong tidak hanya sombong, dia buta karena berani secara terbuka bergerak melawan Lin Yun. Para ahli alam dekrit samsara lainnya secara singkat kehilangan alasan mereka, dan dia menyeret mereka ke bawah. Jadi Chang Cheng secara alami tidak akan bergerak melawan Lin Yun, dia juga tidak berani melakukannya. Adapun kematian begitu banyak utusan, dia hanya bisa menelannya. Bukan karena dia tidak ingin membalas dendam, tapi dia tidak bisa. Tidak masalah jika Tian Jue berhasil membunuh Lin Yun karena itu adalah pertarungan antara Junior, dan bahkan Sein Pedang bercahaya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Tetapi jika dia bergerak sendiri, ini adalah sinyal bahwa tidak masalah bagi para ahli alam dekrit samsara sekte pedang untuk bergerak melawan Junior mereka. Jadi, kecuali seseorang bisa melakukannya tanpa ada yang tahu, tidak ada yang mau melanggar aturan itu karena konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa diterima siapapun. Jadi tidak peduli bagaimana Tian Jue memanggilnya, Chang Cheng mengabaikannya. Bagus. 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 Karena kalian tidak mau bergerak, aku akan melakukannya sendiri. Kata Tian Jue. Kebenciannya pada Lin Yun secara alami mencapai puncaknya. Yang terpenting, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membunuh Lin Yun. Jika dia membiarkan Lin Yun menyatu dengan tulang naga lagi, dia akan kehilangan kesempatan untuk membalas dendam. Belum lagi Lin Yun secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Saat gelombang energi astral mengalir ke pedang bulu surgawi di tangannya, dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya, atau dia akan jatuh ke dalam jurang. Orang itu benar-benar berani. Keenam sekte iblis bergumam di dalam hati. Bahkan sekarang Lin Yun terluka parah dan hanya ada binatang iblis yang menjaganya, tidak ada yang berani bergerak. Jangan sebutkan Master Pedang Yao Guang. Hanya medali yang diberikan kepadanya oleh musuhan Kong sudah cukup untuk menunjukkan status Lin Yun dalam sekte. Bahkan Kiyu Kiong hanya memerintahkan di Aken Aula Dunia Bawah untuk menangkap Lin Yun. Jadi tidak ada yang benar-benar berani bergerak melawan Lin Yun selain dari para junior di generasi yang sama dengannya. Tapi Lin Yun sudah membantai hampir semua orang jenius di generasinya dari sekte iblis, yang berarti mereka hanya bisa melihat Lin Yun menyatu dengan tulang naga, sehingga menciptakan momen yang aneh ini. Jadi mereka secara alami bersedia melihat Tian Jue bergerak melawan Lin Yun, dan yang terbaik adalah Lin Yun mati di tangan Tian Jue. Mati. Mendorong auranya hingga batasnya, Tian Jue menyerbu dengan pedangnya menebas ke arah Lin Yun. Ini adalah pedang yang fatal. Dia telah memberikan segalanya dalam serangan ini, bahkan ruang di sekitar pedang telah retak. Banyak di Aken Alam Nadi naga terkejut dengan serangan ini, dan Tian Jue benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai utusan pertama. Lin Yun mungkin memiliki binatang iblis yang melindunginya, tapi dia tidak bisa bergerak sekarang. Jadi fluktuasi pedang ini sudah lebih dari cukup untuk membunuh Lin Yun. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa ketika Tian Jue menyerbu, kera naga sudah berdiri di jalannya dan dengan mudah menghancurkan serangan Tian Jue. Semua orang bisa melihat bahwa sinar pedang itu meredup, dan Tian Jue pada akhirnya masih kurang. Dia tidak cukup kuat untuk mengambil nyawa Lin Yun. Tiba-tiba, pemandangan aneh terjadi. Sesosok tubuh terbang melewati kera naga. Serangannya tadi adalah tipuan sejak awal untuk menarik perhatian Lil Red. Ketika Lil Red memblokir serangannya, dia tidak ragu-ragu untuk melempar pedang bulu surgawi dan melompati kepalanya. Lil Red tidak punya cukup waktu untuk berbalik. Ketika Lil Red mengaum dan mengulurkan tangan untuk meraih Tian Jue, Tian Jue dengan mudah menghindarinya seolah-olah dia memiliki mata di belakang kepalanya. Hahaha. Tian Jue tertawa. Ketika Lil Red berbalik, dia hanya selangkah lagi dari Lin Yun, dan Lin Yun akan terbunuh oleh telapak tangannya selama dia mengambil langkah lagi. Lin Yun, aku yakin kamu tidak pernah berpikir kamu akan mati di tanganku, kan? Tian Jue melangkah maju dan mengangkat telapak tangannya. Ketika telapak tangannya mendarat di kepala Lin Yun, Tian Jue tiba-tiba memuntahkan seteguk darah sebelum dia terlempar jauh. Apa yang terjadi? Wajah Tian Jue berubah, dan dia terkejut dengan pemandangan ini. Ketika dia mengangkat kepalanya, seekor naga biru menyelimuti Lin Yun, yang tampak seperti jiwa. Ini menandakan bahwa Lin Yun telah menyatu dengan tulang naga biru. Ketika Lin Yun membuka pupil matanya, ledakan aura draconik yang menakutkan menyapu keluar dari pupil matanya, menyelimuti Tian Jue dalam ketakutan. Seolah-olah dia sedang menghadapi naga dewa yang sebenarnya. Terima kasih, jiwaku telah menyatu sepenuhnya dengan tulang naga ini. Lin Yun dengan tenang menatap Tian Jue. Tian Jue memuntahkan seteguk darah dan ingin melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi Lin Yun secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Dia mengulurkan tangan dan berkata, kembali ke sini. Saat kekuatan hisap yang kuat meledak dari genggaman naga biru, riak menyebar di luar angkasa, dan pemandangan berdarah terjadi. Saat badai petir berkumpul di telapak tangan Lin Yun saat dia menuangkan rune naga ke dalam serangan ini, Tian Jue diseret ke belakang sambil dicabik-cabik. Ini adalah proses yang menyakitkan, tetapi pupil mata Lin Yun dingin. Dia ingin Tian Jue mati dengan cara yang paling menyakitkan. Dia sudah memutuskan hal ini ketika dia menamparkan An Liu Yan sebelumnya. Mengikuti teriakan Tian Jue, An Liu Yan juga merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan tangannya gemetar saat dia meraih tangan Lin Yun. Pada akhirnya, Tian Jue benar-benar tercabik-cabik dan sekelilingnya terdiam. Apakah pavilion Tian Xing memiliki pendapat tentang aku pergi bersamanya? Lin Yun memandang Chang Cheng. Dia berada di alam inti Elysium, sementara pihak lain adalah seorang raja. Tapi ini tidak berarti Lin Yun tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara dengan Chang Cheng secara langsung. Pihak pavilion Tian Xing dikejutkan oleh Lin Yun. Chang Cheng melebarkan mulutnya. Dia ingin berbicara, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Jika dia setuju, itu berarti dia menerima perintah dari Lin Yun. Jika dia menolak, ini akan membalikkan keadaan terhadap Lin Yun dan Master Pedang Yao Guang. Ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia berbalik untuk melihat ke arah Xiao Yun, lepaskan dia. Ketika para diaken alam nadi naga semuanya memandang Chang Cheng, yang terakhir mengangguk. Tetapi tepat ketika mereka bertiga hendak pergi, suara dingin Kiyu Kiong bergema, pavilion Tian Xing mungkin telah setuju untuk membiarkan Anda pergi, tetapi saya tidak ingat pernah menyetujuinya. Kambing tua, jangan memaksanya. Lin Yun berkata dengan suara serius. Dia tidak ingin menggunakan kartu truf terakhirnya jika dia bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi Kiyu Kiong terus memaksanya dan bahkan ingin bergerak melawannya, mengabaikan identitasnya. Huff, hentikan omong kosong ini. Aku harus mendapatkan tulang naga biru apapun yang terjadi. Kata Kiyu Kiong. Lebih baik kau serahkan saja. Orang lain mungkin takut pada master pedang Yao Guang, tapi tidak denganku. Dia sudah tua, dan umurnya tidak akan lama lagi. Apa menurutmu dia bisa turun ke sini dengan kloningan dalam kondisinya saat ini? Sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak, dan wajahnya sangat dingin. Seorang Liu Yan bisa merasakan dilema Lin Yun saat dia memegang tangannya. Jangan mencoba memiliki pikiran yang lucu. Belum lagi bahwa master pedang Yao Guang tidak bisa turun sendiri. Bahkan jika dia bisa, aku tidak takut padanya. Kiyu Kiong dengan dingin berkata, dan kata-katanya setara dengan mengambil cara yang ekstrim. Tetua alam dektrit samsara lainnya terkejut ketika mendengar itu karena Kiyu Kiong terlalu sombong. Ketika dia selesai berbicara, dia tertawa ketika melihat Lin Yun berlutut. Dia mendapat kesan bahwa Lin Yun berlutut padanya, tapi dia masih tidak berniat melepaskan Lin Yun. Tapi siapa yang tahu kalau Lin Yun tidak menatapnya dan malah mengeluarkan sebuah lukisan. Murid tidak berguna. Aku meminta guru untuk menyelamatkanku. N.